Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulianti Indriani Rahayu dari program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu mata kuliah di dalam program studi saya yakni pengantar sistem informatika saya masuk ke dalam kelas PSIA untuk itu, saya akan menjelaskan tentang tips manajemen waktu di semenjak pandemi COVID-19, banyak rutinitas manusia berubah konsep awalnya dilakukan secara offline atau langsung dengan melibatkan kontak visi tetapi karena lawan penularan COVID-19 saat ini kita mengubah cara kegiatan kita secara daring atau online sebagai contoh, kegiatan belajar-mengajar yang rutin dilakukan dengan tetap muka semenjak pandemi berubah menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau bisa kita bilang online contoh lainnya, jika biasanya acara publik diselenggarakan secara langsung dan dapat dihadiri oleh penonton kali ini berubah menjadi acara virtual yang dapat dilakukan via platform online seperti Zoom, Google Meeting, YouTube, ataupun Instagram pastinya kita sebagai manusia harus beradaptasi dengan perubahan kondisi tersebut dibalik perubahan tersebut, ada hikmah yang bisa kita petik yang awalnya offline dan kini menjadi online kita memiliki fleksibilitas seperti kebebasan dalam mengatur waktu jika sebelum pandemi kita tidak bisa mampu melakukan banyak kegiatan karena harus dilakukan secara langsung dan memerlukan kontak visi kini, pada masa pandemi COVID-19, kita memiliki kelonggaran waktu yang cukup banyak untuk melakukan beberapa kegiatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan oleh karena itu, saya akan memberikan tips di mana kita bisa memanajemen waktu di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda di dunia ini Nah, tips yang pertama untuk manajemen waktu pada masa COVID-19 saat ini yaitu 1. Menghindari prokrastinasi dan stres yang berlebihan Menghindari prokrastinasi dan stres yang berlebihan Prokrastinasi alias menunda pekerjaan nyatanya menjadi persoalan banyak orang Saat memiliki tugas yang segera mesti diselesaikan, sering kita justru memilih mengerjakan hal-hal yang seharusnya dikesampingkan Biasanya, ketika sering menunda pekerjaan, kita dihantui dengan rasa takut dan stres yang berlebihan karena cemas dan pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut Maka, kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik dan kita harus bisa menyelesaikan tugas tepat pada waktunya Nah, yang kedua yakni membuat jadwal harian Membuat jadwal harian Langkah ini sangat sederhana, namun penting jika kita ingin mengelola waktu dengan baik Terutama jika pekerjaan di rumah atau secara remote Jadwal harian membantu kita untuk tetap fokus pada rutinitas yang perlu kita lakukan dan menjalankan tepat pada waktunya Alias tidak menunda-nunda atau lebih lama mengerjakannya Sebab hal ini membuat kita bisa menjadi kurang produktif dan membuat pekerjaan menjadi lebih menumpuk Oleh karena itu, kita harus bisa membuat jadwal harian Agar kita tahu porsi-porsi yang harus kita lakukan dalam keseharian Yang ketiga yakni membuat daftar prioritas untuk kegiatan kita pada masa COVID-19 saat ini Membuat daftar prioritas Tidak terkecuali ketika kita sedang bekerja di rumah Permintaan mendedak dari departemen lain atau tugas-tugas yang lain Semua harus datang tanpa kendali Belum lagi dengan pekerjaan harian yang tidak dapat ditinggalkan Kalau seperti ini, terkadang bingung untuk menentukan tugas mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu Akibatnya, kita berusaha mengerjakan semuanya di waktu yang sama Sehingga menguras pikiran dan tenaga Oleh karena itu, maka kita harus membuat daftar prioritas pekerjaan Urutkan pekerjaan yang paling penting dengan tepat waktu Paling dekat hingga pekerjaan yang dapat diselesaikan belakangan Dengan membuat daftar seperti ini Kita bisa membuat pekerjaan kita menjadi jauh lebih ringan Yang keempat yakni Menjadwalkan waktu istirahat Menjadwalkan waktu istirahat Pasang alarm untuk waktu istirahat kita Tidak hanya istirahat siang, tetapi juga waktu istirahat di sela-sela pekerjaan kita atau tugas Kita dapat memasang alarm untuk beristirahat sejenak setiap jam Dan juga waktu untuk istirahat yang lebih lama Seperti untuk makan siang ataupun yang lainnya Faktanya, beristirahat sejenak dari pekerjaan Itu dapat membuat meningkatkan produktivitas Selama tidak menikmatinya lebih dari waktu yang ditentukan Maka dari itu, kita harus bisa menjadwalkan waktu istirahat Agar kita bisa memanajewaktu di tengah pandemi seperti ini Dan tips yang terakhir yakni mengurangi distraksi Tips manajemen waktu yang tepat untuk pada masa covid-19 saat ini Yang terakhir yaitu mengurangi distraksi Ini dapat berupa notifikasi media sosial Urusan pribadi yang bukan merupakan bagian dari pekerjaan kita Distraksi atau gangguan ini dapat memecahkan konsentrasi pekerjaan kita Yang dapat membuat kita lalai atau menunda pekerjaan Sehingga mengurangi produktivitas keseharian kita Ada berbagai cara mengurangi distraksi yang disebutkan Mulai dari membatasi penggunaan media sosial Mematikan notifikasi media sosial Membuat batasan antara waktu pekerja atau tugas dan waktu pribadi Serta menggunakan handphone untuk menutupi kebisingan jika rumah cukup ramai Kita juga dapat membuat batasan yang lebih jelas Dengan membangun ruangan pekerjaan atau ruang tugas kita sendiri di rumah Terima kasih telah menonton!